Seseorang wanita tidak menikah Atau mungkin juga laki-laki Dia tidak menikah Dengan Satu tujuan Atau dengan satu ketakutan Dia tidak bisa berbakti kepada Orang tuanya Atau takut berpisah dengan Orang tuanya Kemuslimin dan Penanya yang dimuliakan Allah Ta'ala Ini bukan alasan syari'i Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Tidak boleh membujang Tidak boleh Seseorang itu menyengaja Untuk tidak menikah Karena menikah adalah Syari'at Dan sunnah yang agung Dalam syari'at Islam Banyak pintu-pintu surga Yang Sebabnya adalah dari Pernikahan Bahkan Nabi SAW Mengatakan dalam sebuah hadis Ida solatul mar'atu khumsaha Wasomat syahroha Wa ato'at zawjaha Wa firwayatin ba'laha Wa hassonat farjaha Qilalaha udhuli aljannata Min'ai'i abu'a bin syiti Nabi SAW mengatakan Wanita yang mana saja Yang dia solat lima waktu Kemudian Berpuasa Ramadan Dan Mentaati suaminya Dan menjaga kehormatannya Tidak berzina Tidak serong Maka dipersilahkan baginya Untuk masuk ke surga Dari pintu surga yang delapan Jadi disini menunjukkan bahwa Taat kepada suami Berbakti kepada suami Salah satu sebab Seorang wanita Akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala Dalam hadis yang kedua Nabi SAW pernah Bertanya kepada seorang wanita Yang ada Di sekitarnya Nabi SAW bertanya Apakah engkau menikah? Engkau perawan atau sudah menikah? Maka si wanita itu Saya sudah menikah Kemudian ditanya Apa yang engkau lakukan Kepada suamimu? Maka si wanita itu Mengatakan Ma'aluh Aku melakukan Apa yang diperintahkan Oleh suamiku Selama aku mampu Katanya Maka Allah Ta'ala Nabi SAW Tidak boleh Dengan alasan Ingin berbakti Ingin berbakti kepada orang tua Muda para pemudi Orang yang Allah Ta'ala Berikan Keluasan harta Bahkan mungkin punya kedudukan Tapi dia tidak menikah Sesungguhnya dia berada di jurang api neraka Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih